Pemirsa sekolah menengah atas BPI 1 Bandung menggelar Festival Budaya Resuara 2024 di kampus SMA BPI Jalan Purangrang, Kota Bandung, Sabtu Siang. Dalam Resuara 2024 ini terdapat 8 lomba tingkat SMP sejawa Barat dan nasional, meliputi lomba tari, lomba angklung, storytelling, band, vokal, e-sport, serta tryout dan steam. Pemirsa sekolah menengah atas BPI 1 Bandung menggelar Festival Budaya Resuara 2024 di kampus SMA BPI Jalan Purangrang, Kota Bandung, Sabtu Siang. Dalam Festival Budaya Resuara ini terdapat 8 lomba tingkat SMP sejawa Barat dan nasional, meliputi lomba tari, lomba angklung, storytelling, band, vokal, e-sport, serta tryout dan steam. Ketua Pelaksana Resuara 2024 Teguh Maulana menegaskan, dalam Resuara 2024 ini terdiri dari 3 jenis kegiatan, diantaranya lomba tingkat SMP sejawa Barat, pameran pendidikan, serta pertunjukan seni. Lomba yang dilaksanakan pada kegiatan Resuara 2024 ini, yang pertama ada angklung, tari rampak, modeling, storytelling, band, solo vokal, e-sport, tryout dan tidak kalah penting, sekarang diadakan lomba stem tingkat nasional pula. Lalu peserta lombanya sendiri? Peserta lomba untuk di Resuara kali ini terdiri dari tingkat SMP sejawa Barat, ditambah lomba stem tingkat nasional dan kebetulan terdapat peserta yang dari luar negeri pun juga. Sementara itu, Humas SMA BPI 1 Bandung, Dr. Leah Rohliawati berharap, dengan kegiatan tahunan Resuara ini, mampu menggali potensi-potensi siswa siswi SMP sejawa Barat, dan tentunya dengan tema budaya mereka dapat mengenal dan melestarikan budaya tanah air, khususnya Jawa Barat. Hari ini, SMA BPI 1 Bandung menggelar acara Resuara. Resuara sendiri artinya adalah keunggulan. Kami ingin menggali potensi siswa-siswi SMP sejawa Barat. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, anak-anak kembali, karena yang kita usung adalah mengangkat budaya Jawa Barat, mudah-mudahan anak-anak kembali mengenal, kemudian juga bisa melestarikan budaya bangsa begitu, terutama Jawa Barat. Kegiatan Resuara ini dilaksanakan setiap tahun oleh SMA BPI 1 Bandung, dengan dilatar belakang oleh keprihatinan kami terhadap kondisi atau tantangan zaman saat ini, dengan teknologi yang semakin canggih, anak-anak demikian mudah untuk mengenal atau mencari budaya asing. Sebenarnya tidak masalah, tapi kami jangan sampai anak-anak ini kehilangan jati dunia sebagai suatu bangsa. Oleh karena itu, kami berupaya bagaimana caranya, agar budaya bangsa ini tetap lestari, maka digelarlah kegiatan Resuara ini, yang mudah-mudahan anak-anak bisa tergali potensinya, mengenal, mencintai budaya bangsanya sendiri, tidak kehilangan jati dunia sebagai suatu bangsa. Dalam kegiatan Resuara 2024 ini, SMA BPI 1 Bandung pun menggandeng sejumlah UMKM untuk membuka tenan di lokasi acara, dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian para pelaku UMKM.